selamat datang kembali semua di channel saya dan hari ini guys saya mau mengabarkan atau menginformasikan tentang keadaan situasi terkini di Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi yang berada di Madinah yang pada hari ini juga itu pemerintah kerajaan Arab Saudi itu menutup akses untuk beribadah disini guys dan sebelumnya kalian mungkin sudah mengetahui bahwa untuk mencegah penyebaran virus corona ini yang berada di Arab Saudi pada umumnya semua masjid untuk sementara ditutup jadi pemerintah Arab Saudi menganjurkan kepada setiap warganya untuk sholat lima waktu di rumah masing-masing dulu karena semua masjid ditutup untuk sementara waktu guna mencegah penyebaran virus corona yang lebih meluas lagi di Arab Saudi Nah ada beberapa hal yang harus saya informasikan disini bahwa sebelumnya Masjidil Haram yang berada di Mekah dan Masjid Nabawi itu masih dibuka untuk umum jadi kita masih bisa sholat di dalamnya per hari ini guys tadi pagi itu pemerintah mengumumkan bahwa dua masjid ini sudah ditutup juga sebelumnya juga saya informasikan di vlog saya sebelumnya bahwa penerbangan internasional dari dan ke Arab Saudi itu sudah di blok ya semenjak beberapa hari yang lalu dan mulai besok guys itu hari Sabtu penerbangan domestik juga itu akan di stop oleh pemerintah Arab Saudi wah betul-betul sudah lockdown ya ini Saudi Arabia guys saya mohon doa dari kalian semua agar situasi di Arab Saudi di Indonesia dan seluruh dunia ini membaik ya dan virus ini segera hilang dari dunia ini guys sebelumnya juga saya informasikan di vlog saya ini bahwa semua mall, restoran, coffee shop, barber dan tempat-tempat umum di Arab Saudi itu sudah tutup semua guys dan per hari ini juga itu pemerintah Arab Saudi itu menginformasikan bahwa masyarakat Saudi Arabia tidak perlu panik karena mereka menjamin kebutuhan bahan pokok makanan itu tersedia di seluruh wilayah Saudi Arabia jadi Alhamdulillah ada jaminan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa bahan pokok dan semua kebutuhan untuk kita bertahan selama lockdown dua minggu ini terpenuhi guys jadi tidak perlu harus adanya panik atau memborong beberapa kebutuhan pokok di mall karena itu akan merugikan diri sendiri dan juga mungkin orang lain jadi video ini saya ambil ya itu beberapa hari sebelum masjid Nabawi ini betul-betul ditutup oleh pemerintah Arab Saudi jadi kita lihat sendiri di dalam video ini juga tidak ada sama sekali aktivitas ya orang beribadah di dalam masjid ini jika kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu Masya Allah terbarakallah halaman di sini ini penuh guys itu banyak banget orang yang melakukan ibadah di halaman masjid Nabawi ini guys tapi situasi sekarang berbalik arah dengan adanya covid-19 ini betul-betul kita melihat situasi yang tidak pernah saya lihat sebelumnya guys sepi banget tentang di sini ini kalian bisa lihat sendiri di dalam video ini ya guys jadi hati ini juga terasa mau nangis sebenarnya apabila melihat situasi sekarang ini yang berada di Arab Saudi tidak ada orang yang tawaf masjid-masjid pada kosong ya begitulah kita minta doanya untuk kalian semua ya guys semoga saja keadaan di sini cepat membaik jadi dari Madinah mungkin saya beritahukan sampai segini dulu detik-detik apa namanya masjid Nabawi ini ditutup direkomendasikan oleh kerajaan Arab Saudi bahwa untuk mencegah lebih banyak lagi penularan ini akhirnya dengan berat hati masjid Nabawi dan masjid Haram yang berada di Mekah juga untuk sementara ditutup ya guys oke terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti video ini dari sini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih